Kalau lihat tayangannya, ternyata karpet Indonesia juga nggak kalah, keren ya, dan juga nggak kalah bagus dari karpet-karpet yang diimpor dari luar ya Pak Anton ya. Nah, kalau ibu-ibu kan pasti pengennya lihat, aduh ini karpet yang musim tahun 2018 ini, apa sih trennya Pak Anton? Ya, sekarang ini tren di 2018 adalah desain-desain abstrak, minimalis, yang sekarang ini mulai udah watercolor, jadi desain-desainnya ini seperti kayak marmer, batu-batu, itu yang terjadi di dunia saat ini. Lagi trennya begitu ya? Lagi tren seperti itu. Kalau untuk warnanya seperti apa Pak? Warna-warnanya mereka kembali ke abu-abu, ada kuning-kuning sedikit, krem, lebih ke earth color lagi. Earth color ya? Oke, itu yang sedang tren saat ini. Nah, kalau kita bicara soal bisnis, tentunya tadi Pak Anton cerita bahwa apa yang dilakukan oleh Lung Victoria ini juga adalah bisnis yang B2B ya, jadi bisnis to bisnis dan tidak hanya retail saja. Nah, ini tantangannya seperti apa ketika Anda harus berhubungan dengan korporate dan juga memasarkan karpet ini? Tantangan yang saya rasakan dalam bisnis B2B adalah satu adalah integritas. Pada saat kita udah mencapai titik tersebut, tidak susah untuk kita mendapatkan satu job, satu orderan, PO gitu. Jadi, untuk bisa eksis, kita mesti punya integritas dulu. Kita tidak bisa menyalahkan dolar tinggi, tidak bisa lagi menyalahkan deregulasi pemerintah yang itu. Itu semua kan di-uncontrollable buat kita. Tapi, apa yang kita bisa kontrol dalam diri kita sendiri, kita membawa diri kita bagaimana supaya kita bisa dipercaya sama orang. Nah, pada saat orang percaya, tentunya harga menjadi faktor yang nomor dua. Nah, di situ saat kita mencapai titik itu, semuanya harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Oke, artinya memang harus ada integritas di dalam bisnis B2B ini ya? Betul, itu yang paling penting. Nah, itu dia. Korporate tentu saja inginnya hasilnya baik, bagus, keren, begitu. Biasanya permintaan-permintaan dari para customer dari sisi korporate ini seperti apa, Pak? Jadi, mereka kan bangun satu hotel, ribuan supplier yang mereka mesti tenderkan. Ada dari kaca, ada dari televisi, ada segala macam. Tentunya mereka ingin memiliki satu supplier yang reliable, peace of mind, segala macam. Itu yang mereka perlukan. Jadi, bukan hanya masalah harga, atau mereka, di mana ini perusahaannya, nggak jelas. Perusahaan satu anu, dari mana barangnya? Oh, dia harus import. Harus import. Import berapa lama datangnya? Belum nanti ada lampu merah, apa segala macam, segala macam. Mereka tentu akan memilih, kalau boleh itu, mereka beli perusahaan lokal yang lebih reliable. Ada servicenya, nggak? Ada timnya, nggak? Nah, itu yang mereka, mereka karena dalam custom ini, kita lebih harus detail, detail sekali. Dan kita kan jadi harus melayani apa yang diperlukan oleh custom. Service is number one, ya? Service is number one. Oh, nah itu dia. Itu poin dan kuncinya, service is number one. Kalau Pak Anton cerita kisah suksesnya untuk membangun bisnis karpet di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi judulnya aja udah, Karpet Go Public di Indonesia. Nah, ini bagaimana membuat bisnis dan industri tekstil ini juga bisa terus berkembang dan punya prospek yang baik? Nah, kadang-kadang kalau kita ngobrol sesama pabrik, kadang-kadang mereka yang pabrik yang udah lama-lama, mereka masih pegang sendiri dengan tradisional family, family business, gitu. Kita masih ketinggalan oleh negara Amerika yang bikin satu bisnis, berapa lama kemudian dia bisa publikan, perusahaan menjadi besar, 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 besar. Masih ada tradisional feel, masih ada mindset keluarga di industri ini, yang mereka pengennya coop sendiri. Nggak mau ini. Padahal dengan bisa kita go public, kita mendapatkan kepercayaan dari luar. Kapasitas kita bisa tiga, empat kali lipat. Ada hot money dari investor asing ke Indonesia, ya? Yes, exactly. Itu faktornya sangat besar. Bisa multiplier efeknya sangat besar. Itu yang harus kita aware. Jadi, kita nggak bisa lagi egois, kita perusahaan udah untung, kita kelola sendiri, buat siapa. Anak berapa sih? Anak dua orang, tiga orang. Tapi kalau kita bisa menjadi perusahaan yang dimiliki oleh semua orang banyak, 200 orang, 400 orang, 4.000 orang. Ada rencana nggak, Pak, untuk menjadikan ini jadi IPO, begitu? Tentu. Tentu, ya? Kita menuju ke sana. Kita menuju ke sana. Dengan perusahaan public company, tentunya kan integrity-nya kita kan sudah teruji. Dengan sendirinya, order akan lebih beratangan. Nah, itu dia. Ada rencana juga untuk masuk ke saham dan akhirnya nanti bisa dimiliki oleh banyak orang, ya? Tentu, tentu. Itu cita-cita saya. Kalau ngomongin soal service, industri, bisnis juga kaitannya dengan service. Ya. Bagaimana caranya memberikan atau punya tips apa, begitu, untuk para pelaku usaha yang lain yang ingin memulai bisnis ini? Satu, kita tidak boleh takut terhadap komplain. Banyak orang, kalau udah komplain itu, telepon nggak mau terima. Ya, ya. Itu banyak sekali, kan? Justru pada saat kita terjadi masalah, how to handle the situation, itu sangat dinilai. Pada saat terjadi masalah, kita mesti cepat, mesti action. Nah, di situ orang menilai, oh, you bisa perbaiki, you bisa handle, itu orang akan mengenai. Pada saat, ada kan, pepatah, teman sejati, timbul pada saat lagi susah. Ya, benar. Kalau semua lagi happy, semua, everything is good, nothing. Padahal pada saat kita, pada saat kita mengalami suatu masalah, mengalami kendala, teman kita yang 10 tinggal 3, mungkin tinggal 2. Nah, itu teman sejati kita. Nah, itu dia ya. Intinya, harus siap menghadapi apapun itu. Harus siap menghadapi, pada saat terjadi masalah. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa, perbincangan ini semakin menarik, dengan Anton Lung, terkait bagaimana karpet di Indonesia ini bisa go public. Tetaplah bersama kami.